Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ditemani dengan kakak gaji Kakak gaji akan membersihkan Salah satu tempat ini di lantai 3 di SMPL Mutakin Supaya tidak ada sampah ya kak Nah kakak gaji ini tuh lihat Ada sampah langsung dibuang Sepat Kakak gaji akan ikut membersihkan Lokasi di SMPL Mutakin Kebetulan apinya guru di SMPL Mutakin Hari ini Sabtu Lagi ada kegiatan ke sekolah Kita akan coba merapikan ruangan-ruangan di atas Kakak gaji akan bantu Kasih nih kak yuk kita bersih-bersih yuk Yuuu Oke Inilah aksi dari kakak gaji Bersih-bersih di SMPL Mutakin Karena dia mau sekolah disini nantinya Kita akan beres-beres sampah bersama gaji Kebetulan gaji saya ajarkan untuk selalu Bisa bersih-bersih buang sampah pada tempatnya Kebetulan memang sudah bersih disini ya Ini lokasi lantai 3 Kami selalu pantau Anak-anak wajib bersih-bersih Ini saja anak nih Ya sebagian yang masih kurang Ini kita akan rapikan Ini kita akan rapikan Nah Ini ada sampah Aduh ada sampah Ah ada sampah Simpan di situ itunya Hey Serokannya simpan sini Hey Serokannya simpan sini Ini ada sampah tuh Ini sampah harus bersihkan Pasti jeduk Ini buku-buku pada jatuh Angin kayaknya nih kemarin Ya Ada sampah ya Sampahnya diberesin Pasti jeduk ya A sebelah sana Biar sampahnya sama api Ini dibersihin Yuk buang Masukin ya Nah kayak gitu Jadi kalau lihat sampah Harus langsung diambil Ah tong sampahnya mana Tong sampahnya Oh itu Yuk masukin ke tong sampah Tong sampahnya ambil aja Sini ya Kejauhan Yuk tong sampahnya Ada sampahnya Masukin A Oke pinter sekali Kita masukin lagi sana yuk Ya Nanti ini sama A dirapihin ya Nanti A kan sekolahnya disini Nanti A mau sekolah disini Mau ya Nanti A gaji SMPnya disini Tapi RA aja baru kelas A Aduh Sekitar 8 tahun lagi ya Mudah-mudahan A bisa sekolah disini Karena sekolah disini Ini sekolah Islam Sekolah yang nyaman Sekolah yang memprioritaskan Bagaimana anak-anak dididik Ahlaknya Karakternya Karakter yang islami Ini ada sampah Memang kemarin Angin besar Agak ini dari kolong ya Nah itu simpen A Simpen O Jangan gitu Nyimpennya Harus rapi Ya nanti kita beresin lah ya Ini kebetulan hari Sabtu Anak-anak Yang reguler Libur Kalau yang rame di bawah itu adalah Pesantren ya Ini yang Ada yang sedang ekskul juga Tambah ya Tambahan Nah ini kebetulan ada Pesantren gembira hari ini Di pesantrennya SMP Almutakin Ini anak saya Hari ini libur sekolah Ingin ikut sama apinya Pergi ke sekolah Sambil-sambil kita bersih-bersih Karena guru-guru disini Harus mempunyai Tanggung jawab Sama ketika melihat sampah Wajib membersihkan Dan nanti akan dicontoh sama Anak didiknya Jadi harus bersih Nah kita ini harus bersihkan Makanya lingkungan Almutakin Itu selalu bersih Karena kita juga dibantu Sama ketugas Juga ya guru-gurunya Selalu memperhatikan Memberikan contoh yang baik Salah satunya dalam kebersihan Itu Kita kameranya pasang disini Kehutan Saya hobinya nge-vlog Gak apa-apa ya Kegiatannya Didokumentasikan Lewat video Supaya apa Ya Untuk kenang-kenangan Dan sebagai motivasi aja Tidak nah ini harus disakuin ambil 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 tong sampahnya berat berat nah sini jadi harus mengajarkan kebersihan tersejak ini supaya kalau sudah besar beri sama kebersihan orang-orang sudah banyak buang sampai kesungan terus di samping ada petugas tapi semua yang harus selalu bersih ini harus dibereskan juga yang rapi yang rapi juga oke si penagih sana awas di anak tangguh jadi kuat dia lincah dari ketika dia bisa merangkap sampai dia bisa berjalan itu dia itu diamnya itu pas tidur aja pagi makan lagi makan ada bisa diam sampai dulu itu ada setan bata-bata yang seperti sparsha makanya tiba-tiba di rumah selalu ngaktif diamnya itu gak tau tapi pinjam handphone mulia ayo kalau gak itu ya harus belajar di sekolahnya kenapa yang ngaktif ya luar kita tak jangan baik saya kita udah bersih-bersih kita sapunya simpen lagi ya kita simpen lagi bawa ke kelas sana ya tinggungannya kan bersih gitu nah disini ada sampah gak ini tempat tuduh tuduhnya berbasis alam bawahnya ini batu ini banyak daun-daun ini menjadikan nah sampah ada sampah ya kayak tisu kayak gini nih kurang indah kalau ada di lingkungan kita nih apalagi tempat tuduh ada seperti ini ini ada aja mungkin anak-anak yang buang sampahnya belum maksimal nah ini kebekas tisu kalau udah buang-buang sampah dicembur aja sini kalau udah buang sampah cuci tangan ya cuci tangan nanti disana ya boleh ini sepatu yang ini sendal saya kemarin kita rapihkan sendal-sendal harus rapih nah betulin bagus jadi sini-sini dulu jadi A mau sekolah disini nanti ya eh sini A mau sekolah disini kenapa mau sekolah disini karena ya kelas carapi kursinya karena kita sedang ada di pandemi ya kita setengahnya setengahnya simpen kita sudah ada proyektor di atas kita juga ber AC wow seger lah sekolahnya ya pengeras suara juga ada anak-anak masing-masing punya ini punya loker ini loker-loker anak-anak anak-anak masing-masing punya loker dan minumnya juga ada ini penyimpanan anak-anak biasanya nih nah ini penyimpanan anak-anak nah ini ruang khusus wali kelas disini wali kelas saya Pak Adi Suryadi ruangannya disini ini adalah alat-alat sholat ini yang pernah kemarin juara itu buat kebersihan dan lain sebagainya ditutup pintunya nanti kecedet tutup lagi kesana tutupnya nah ini nanti gaji duduk sini mau belajar gak mau belajar oke duduk duduk sini depan duduk sini depan belajar sama Pak Guru yuk belajar sama Pak Guru yuk iya duduknya sini kita menulis ini gaji itu masih R A kelas A tapi sudah ada keinginan sekolahnya pengen di SMPL Mutakin karena sekolahnya bersih nanti kalau ada kesempatan SD nya juga di SMPL Mutakin karena ini ibunya juga guru R A di tempat saya jadi dia ikut ibunya di periksa di periksa A kolong mejanya ada sampah gak ada sampahnya coba di periksa gak ada ya bersih-bersih ya jadi kakak-kakak A A disini setiap pagi piket kebersihan dan dia ada nah ada ini lupa kayaknya nih buang A tuh liat jadi gaji itu udah di kalau ada sampah buang semalam itu kita belanja di depan minimarket ada sampah dia pengutin tapi ada satu saset soklin untuk mencuci baju masih masih ada isinya dia gak buang jucu simpan sayang katanya simpan biar orang lain ngambil nah ini di kolong ini liat coba tuh ada bekas apa tuh ada bekas nih gak tau siapa nih buang A dibuang A tuh bagus dibuang A itu tuh botol-botol A nah nah botolnya dibuang masih ada A itu air-air putih air bohongan buang A kesana A ketong sampah A biar bersih ini karpet juga rencana besok mau dicuci insya Allah sama Mr. Kuncoro sudah janjian mau cuci karpet super siyah oke bagus jadi dicek tiap hari anak-anak itu piket nah ini ada saja yang ketinggalan seperti masker kayak gini ya ini ini masih bagus tapi harus dirusak kenapa karena dibuang kalau dalam keadaan utuh nanti bahaya juga bahayanya adalah ada yang beli bahaya ini dibuang tapi harus dirusak dulu kita simpan dulu sini aja apa oh oh sini simpan kita buang ya ya jadi tiap hari saya menekankan disiplin pada anak-anak baik kebersihan ataupun bagaimana memelihara hal-hal barang-barang pribadi harus seperti apa harus seperti apa itu kami tekankan ya hari ini libur hari Sabtu hari Minggu libur hari Senin masuk lagi bagian kelompok dua kalau gak salah Senin besok ya ini bersih kelasnya depannya juga indah bersih anak-anak selalu dalam kebersihan hanya disini ada tulisan nih ya area udu patah suci jangan memakai sepatu sendal disini ya kenapa ini tempat udu jadi anak-anak memang kita ada pemisahan untuk sholat kita masih ada di depan hanya saja di era pandemi ini mau tidak mau kita mengikuti instruksi dari pemerintah jadi untuk sholat ada jaga jarak tidak boleh berkerumun yaudah kita sholatnya tepat waktu di kelas karena kelasnya juga bersih kelasnya bersih jadi sholat disini jadi semua kelas sudah dilengkapi dengan infokus AC terus terus ada tempat penyimpanan barang anak-anak ada ini juga dibuat ngaca ya ii Pak Adi ngaca tuh gantengan oke tiap hari sampah diambil kayak gitu ya ya udah dulu nge-flognya ya kita lanjut nanti lagi kita akan jalan-jalan ke bawah tuh lihat anak saya aja betah untuk tiduran disini kenapa betah ya karena bersih tuh ya karena saking bersihnya ya tiduran juga nyaman karena tidak ada sampah tidak ada kotoran karena selalu dibersihkan dengan baik oke terima kasih liputan dari Mas Adi semoga bermanfaat mudah-mudahan nanti bagi yang ingin bergabung dengan SMP Almutakin silahkan bisa bergabung bersama kami kunjungi aja website-nya di www.smpalmutakin.sch.id terima kasih jangan lupa selalu sharekan video dari Mas Adi Surya di GGS klik like yang belum subscribe subscribe terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati atas perhatianya